Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe Trailer Morbius akhirnya dirilis dengan menampilkan berbagai kejutan nih guys Dan juga ada 2 kejutan sih Dimana pertama adalah poster Spider-Man Dan juga yang terakhir, adanya Vultures di dalam film ini Yang tentunya membawa atau menggiring opini kita kalau ini berada di Marvel Cinematic Universe Apakah bener-bener ada di Marvel Cinematic Universe? Bakal kita bahas kali ini Trailer ini juga cukup jelas menjelaskan tentang origins dari karakter Michael Morbius Bagaimana dia dari manusia yang jenius Yang memiliki penyakit darah langka hingga dia menjadi living vampire Dan apa saja kekuatannya Kita juga bakal breakdown semua tentang Morbius Dan juga karakter-karakter siapa saja yang ada di trailer ini So gak perlu lama-lama lagi bareng gue Rian Mari kita langsung bahas topik kita kali ini Di trailer menunjukkan bagaimana Morbius kecil Michael Morbius kecil yang tumbuh sepertinya di lingkungan yang cukup religius Dimana terlihat ada bangunan seperti sekolah katolik ya Dan juga seperti ada pendeta disana Nah disini juga ditunjukkan bahwa Michael Morbius ini Atau Morbius lah ya kita panggil Morbius ini adalah korban bully Sejak dia masih duduk di sekolah ini Dia memang memiliki kelainan darah Penyakit darah yang membuat dia seakan-akan lumpuh Dan itu menjadi bahan bagi teman-temannya di sekolah Untuk meledek dia atau membuli dia Dan akhirnya mungkin dia memiliki rasa tertekan berada di sekolah Dan ada satu orang yang menjadi seperti temannya yang sangat pro terhadap karakter Morbius ini Yaitu karakter yang diperankan oleh Jared Harris Yang sebenarnya belum diketahui memerankan karakter apa Nah tapi banyak yang mencurigai kalau nih yang muncul di sosial media Banyak yang mencurigai kalau Jared Harris ini memerankan Dr. Octopus Tapi menurut gue mungkin enggak sampai ke situ ya Nah ada satu karakter yang sepertinya ini nih Karakter yang diperankan oleh Jared Harris Yaitu Emil Nikos Tapi memang berbeda dengan yang ada di komik Nanti gue jelaskan tentang Emil Nikos ini Nah di trailer terdengar suara yang mengatakan Aku mengenal kamu sejak kamu masih anak-anak Kamu memiliki bakat Kamu selalu punya itu Nah dialog ini muncul dari karakter yang diperankan oleh Jared Harris tadi Yang sepertinya memang sudah mengenal Morbius sejak masih kecil Mungkin adalah salah satu guru di sekolah tempat Morbius sekolah Waktu dia masih kecil dulu Jadi sepertinya memang salah satu karakter yang sangat pro dan ingin sekali membantu Morbius untuk sembuh Dan sepertinya adalah karakter yang juga sangat berhubungan dengan dunia medik ya Untuk itu dia sangat ingin untuk membantu Morbius disini Nah dimana karakter ini juga mengatakan kepada Morbius Kalau jika ada obat untuk penyakitmu Kita akan mencarinya Jadi dia mengatakan kalau kita yang akan mencarinya Means dirinya sendiri dan juga Morbius Di trailer juga terlihat prosesi penganugerahkan Nobel kepada Morbius Dimana dia mendapatkan Nobel di bidang fisiologi dan medisin Nah ini memang karena Morbius sangat pintar dan jenius di bidang seperti ini Di bidang medisin dan fisiologi Dimana kalau misalnya di komik Dia juga ekspert di bidang biochemical Nah dimana di scene lain ya kita bisa melihat Morbius merawat pasien Satu anak kecil yang sepertinya memiliki penyakit yang cukup berat Dan penghargaan Morbius ini sepertinya khusus untuk satu penyakit Yang dimana Morbius mampu untuk memiliki atau memiliki metode untuk menyembuhkan satu penyakit ini Yang mungkin kita belum tahu penyakitnya apa ya Kita lihat aja di filmnya Nah ada hal menarik dari trailer ini Dimana trailer ini menggunakan lagu klasik dari Beethoven Yang berjudul Fur Elise Yang menambah kesan strong dan seram dari trailer ini Dan juga sedikit dinyanyikan oleh Morbius Atau karakter Jared Leto Dimana ada nada Nah itu dinyanyikan sama dia Dengan suara-suara serak khas yang seperti sedang sakit gitu ya Yang menambah kita seperti Iba terhadap karakter ini Nah di trailer terdengar dialog yang diucapkan sama Morbius Dimana dia mengatakan Aku harusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu Kenapa aku masih hidup kalau bukan untuk menyembuhkan penyakit ini Nah disini juga terlihat satu karakter yang ikut membantu Morbius Untuk menemukan obatnya Dimana karakter ini adalah karakter yang merupakan love interest dari Morbius Adalah Martin Bancroft Martini Bancroft maksudnya Kalau Martin cowok banget ya Nah Martini Bancroft ini adalah tunangan dari Morbius Nah dia juga diperankan oleh Adria Arjona Nah karakter ini kalau di komik diceritanya Dia juga sempat mati beberapa kali dan malah ikut menjadi living vampire Tapi tidak langsung barengan sama Morbius ya Ada senjang waktu lah Ada jenjang waktu Sampai dia menjadi living vampire Ikut-ikutan Nah dialog dilanjutkan dimana Morbius juga mengatakan Aku memiliki penyakit darah yang langka Dan aku kehabisan waktu Ini mungkin adalah kesempatan terakhirku Dimana di trailer terlihat Morbius sedang meneliti Seekor kelelawar vampir Dimana ini menjadi ide awal baginya Untuk menjadikan kelelawar sebagai salah satu metode Untuk menyebukan penyakit dia sendiri Yang sebenarnya dia juga bereksperimen dengan ini Dan cara ini sepertinya tidak legal ya Dimana terdengar dialog antara Martini dan Morbius Yang dimana Martini menanyakan kepada Morbius Apa yang sedang kau kerjakan Dan Morbius menjawab Ini tidak benar-benar legal sebenarnya Aku tidak mau melihat kau kesakitan lebih dari yang sudah kau rasakan Kata Martini dan Morbius menjawab Ini akan menjadi obatnya Dan apa resikonya Kata Martini Disitu juga terlihat bagaimana Morbius Lalu menggerakkan dia dan orang-orangnya Untuk menuju ke salah satu tempat Dimana terlihat seperti goa Dan disinilah tempat yang dipercayainya Menjadi jawaban atas penyakitnya Morbius menggunakan satu alat Yang lalu dia memotong Mengambil darah dari tangannya Yang diarahkan ke alat itu Dan lalu secara tiba-tiba Kelawar-kelawar keluar semua Dan akhirnya menyerang dia Dan sepertinya ini adalah proses bagaimana Dia akhirnya berubah menjadi vampir 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 Kalau kita ngomong vampir Jadi kesannya kayak film-film vampir Cina gak sih? Ya pokoknya itu Oke kita next Nah disini setelah dia pulang dari goa ini Morbius sudah memiliki perubahan ya Dia mulai mendapatkan kekuatan-kekuatannya Dimana dijelaskan disini kalau Dia sudah tidak lagi sekarat Dia merasa lebih hidup dari sebelumnya Nah di trailer disini Dijelaskan apa saja kekuatannya Dia bilang kekuatannya Meningkat Strange Super strange Dimana disini juga dijelaskan Terlihat di trailer Dia mengangkat sebuah Seperti batu kuburan gitu ya Dan juga dia bilang Kalau speednya meningkat Dimana terlihat juga Adegan dimana Dia menangkap Apple Dan juga lompat Dari dinding satu ke dinding lainnya Dan seperti ada energi Yang mengikuti di belakangnya Mirip-mirip dengan Nightcrawler-nya yang ada di X-Men Mirip-mirip nih Mungkin memang tidak memiliki kekuatan seperti Nightcrawler ya Yang bisa teleportasi Tapi Ekor kekuatan ini Ini sepertinya adalah Bagian dari Atau baju dari Morbius ini Morbius juga mengatakan Kalau dia mampu menggunakan Echolocations Nah echolocations ini Merupakan kekuatan Atau basic kekuatan Dari Kelelawar Dimana kelelawar Yang biasanya berjalan di malam hari Dia juga buta Tidak bisa melayar apa-apa Mereka bisa mendeteksi Apapun itu Di sekitar mereka Dengan echolocations Nah kekuatan itu Sekarang dimiliki Oleh Morbius Dimana dia Pada saat dia menggunakan echolocations Pupil matanya ini Berubah menjadi kecil Jadi dia tidak lagi Memerlukan mata Sebenarnya Jadi dia bisa menggunakan Echolocations Untuk mendeteksi Ada apa aja Atau mendeteksi Apa saja yang ada Di sekitar dia Bahkan mungkin Rangenya mungkin Lebih besar ya Kita masih belum tahu Bisa saja lebih besar Tetapi resikonya Dia kini menjadi Haus dengan Darah Darah manusia Dimana tanpa darah Dia tidak bisa menggunakan Kekuatan-kekuatannya tadi Atau bahkan Menjadi lebih Kembali ke Kondisi badannya Sebelumnya Dan untuk itu Dia harus Membunuh Dan Meminum darah Dari orang lain Nah Disini Sepertinya Akan terjadi Agak drama ya Sama seperti di komik Dimana Morbius yang haus darah Akan menyerang Temannya sendiri Dalam hal ini adalah Emil Nico Nah Si Nico ini Kalau di komik Diserang dan diminum darahnya Oleh Morbius Dan membuat Morbius Memang menyesal Karena memang Dia tidak bisa menahan Hasrat dia untuk Meminum darah Dan dia memanfaatkan Orang yang ada di sekitarnya Dan itu adalah Emil Nico Nah Sepertinya Hal ini akan terjadi Juga di film ini Dan Emil Nico Yang kita curigai tadi Yang diperankan oleh Jared Harris Akan mati Karena hasrat Haus darah yang dimiliki Oleh Morbius Tidak bisa ditahan Oleh dia Dan dimana Di satu scene Terlihat Morbius Berteriak Seperti menyesal Dan di depannya Ada sesosok Bodi ya Atau mayat Dan sepertinya Itu adalah Badan dari Jared Harris Tadi Dari Yang karakter Yang kita curigai Dalam Nico Itu sesaat Setelah Morbius Membunuh Dan meminum darah Dari Nico Bisa saja Seperti itu Ada beberapa karakter Yang muncul di trailer ini Pertama adalah Karakter yang diperankan Oleh Tyrese Gibson Yang adalah Karakter bernama Simon Stroud Yang merupakan Agent FBI Di dalam Film ini Nah di komik Simon Stroud ini Adalah agent Dari SHIELD Dan juga cukup Sering bekerjasama Dengan Morbius Sebenernya Tetapi kita tahu kan Kalau SHIELD Adalah properti Dari Marvel Cinematic Universe Jadi tidak mungkin Digunakan Sebagai Organisasi Di dalam Universe ini Nah kita bakal bahas Universe Setelah yang ini Nah ada sesuatu yang dipakai Sama Simon Stroud Di tangan kanannya nih Seperti tangan robot Yang agak mencurigakan ya Seperti Apa sih Tangan ini Apakah tangan dengan Kemampuan untuk bisa menangkap Vampir atau vampire Atau mungkin Si karakter ini Punya kelainan di tangannya Dan tangan ini Adalah hasil Eksperimen dari Morbius Yang menolong dia Kita masih belum tahu Yang pasti Ada hubungan baik Antara Simon Stroud Dengan karakter Morbius Meskipun memang Mereka kejar-kejaran ya Sepertinya Kejar-kejaran di film ini Tapi sebenernya Ada hubungan baik Antara keduanya Nah karakter lainnya Yang ada di samping Karakter Simon Stroud Ini adalah Alberto Rodriguez Yang masih belum diketahui nih Karakternya Apa Yang pasti dia juga sama-sama Agent FBI Nah next scene Ada satu karakter Yang diperankan oleh Matt Smith Yang adalah Loxias Crown Pemeran antagonis Tetapi di film ini Dideskripsikan sebagai Best friend-nya Morbius Nah di komik Crown dikenal dengan Julukan Hunger Yang juga adalah Seorang vampire Yang tidak diketahui Originsnya Tetapi juga menjadi Musuh dari Spider-Man Nah Morbius dan Spider-Man pernah Timing up untuk Melawan Hunger ini Nah sepertinya Karakter Hunger ini Akan menjadi Karakter vilain Di film ini Yang masih belum tahu Level vilainnya Seperti apa Apakah juga sama-sama Sudho vampire Sama seperti Morbius Atau mungkin Apa kita masih belum tahu Nah sekarang kita bahas Scene yang Fenomenal yang ada Di trailer ini Dimana saat Morbius keluar Dimana terlihat Dia memakai Jamsuit berwarna Orange Jamsuit khasnya Penjara Disana Nah ada poster Atau ada gambar Di dinding Di belakang Morbius Dimana Ada Spider-Man disana Dengan tulisan Murderer Yang bikin orang-orang Bingung Karena satu Ada kata-kata Murderer atau Pembunuh Yang mereferensikan Kejadian terakhir Yang ada di film Spider-Man Far From Home Dimana Spider-Man Dijuluki sebagai Pembunuh Dari Misterio Oleh JJ Jamsen Yang beritanya Dimunculkan di Videotron Di akhir film Spider-Man Far From Home Jadi ini Secara tidak langsung Menjelaskan Kalau Konek dengan Far From Home Secara tidak langsung ya Tapi kalau kita Perhatikan lagi Dari sisi kostum Ini merupakan Kostum dari Spider-Man Versi Sam Raimi Tetapi Gayanya Bukan muncul Dari film Spider-Man 1 2 Ini muncul Dari game PS4 Yang waktu itu Mempromosikan DLC Kostum Khusus Versi Sam Raimi Nah ini Jadi bikin Bingung nih Apakah film ini Terjadi di MCU Atau terjadi di Spider-Man 1 2 3 Waktu masih Diperanin oleh Tobey Maguire Atau terjadi di Universe Spider-Man PS4 Ini menjadi Pertanyaan besar Memang ya Nah tetapi Kita coba Untuk membahas Sebenernya Terjadi di Universe mana sih Film Morbius ini Tapi sebelum itu Kita bahas Ke satu scene Yang juga menjadi Scene kejutan Di dalam Film Trailer ini Dimana di akhir Kita melihat Ada karakter Yang diperanin oleh Michael Keaton Yang adalah Fultures Hayolu Kenapa bisa ada Fultures disini Berarti Orang beranggapan Kalau ini adanya Di MCU dong ya Apalagi dari Kostum Atau dari baju Yang dipakai oleh Fultures disini Ini mirip banget Dengan kostum Yang ada di Spider-Man Homecoming Saat Fultures Di penjara Dan ketemu dengan Skorpion Di dalam penjara Mirip banget Dimana dia pakai Kaos di dalam Berwarna abu-abu Dan kemeja Putih Kemeja ini Kemeja tahanan ya Ini tentunya Menggiring kalau Secara pasti Ini terkoneksi Dengan MCU Tapi apakah Benar-benar terkoneksi Dengan MCU Menurut gue Enggak Kenapa enggak Karena Marvel Cinematic Universe Punya rules Yang begitu ketat Terhadap Apapun yang terjadi Di dalam universe-nya Jadi enggak mungkin MCU Atau Kevin Feige Membuka pintu Buat orang yang ada Di luar Untuk mengacak-acak Apa yang sudah dia buat Di dalam universe-nya Nah Kita tahu Vultures Atau Adrian Tombs ini Punya backstory yang sangat Tight in Sama kejadian yang terjadi Di Dalam Marvel Cinematic Universe Kita tahu Kalau Dia Dipecat Karena Tony Stark Mengambil proyek Yang sedang dikerjakan Sama dia Dimana proyek itu Adalah proyek Yang memanfaatkan Kekuatan dari Armada Perang Citauri Nah Kita juga tahu Kalau misalnya Vultures disini Adrian Tombs disini Memanfaatkan Barang-barang Dari Citauri ini Untuk dijadikan senjata Bahkan dijadikan Sayapnya dia sendiri Jadi dia memanfaatkan itu Sampai dia jadi kaya Kita juga tahu Kalau dia juga menyerang Kapal milik Tony Stark Jadi memang sudah Tight in banget Dengan cerita Yang ada di Marvel Cinematic Universe Jadi Ibarat kata Apa yang terjadi Di Avengers 2012 Mengekor ke banyak hal Sampai ke Vultures ini Sampai ke Adrian Tombs ini Jadi menurut gue Nggak mungkin Untuk menggunakan Karakter Vultures Yang ada di MCU Untuk dibawa ke Cerita yang ada Di universe lain Kecuali satu Vultures yang kita lihat disini Adrian Tombs yang kita lihat disini Yang diperankan oleh Michael Keaton ini Adalah Vultures Dengan backstory yang berbeda Kenapa berbeda? Karena berada di Universe yang berbeda Universe yang berbeda Bisa saja karakternya sama Bisa saja diperankan oleh Orang yang sama Tetapi Berbeda cerita Jadi kita tidak Akan mendengar Si Vultures ini Punya backstory Yang berhubungan dengan Tony Stark Tidak akan mendengar Kalau Vultures ini Memiliki Dendam Terhadap Tony Stark Nggak akan ada Jadi dia memang Benar-benar Vultures yang berbeda Backstorinya Secara paralel Memang beriringan Dengan Vultures yang ada di MCU Tapi memang berbeda Nah ini juga menjelaskan Kenapa Spider-Man yang kita lihat Di poster tadi Memakai Kostum yang dari Spider-Man-nya milik Sam Raimi Karena Kostum yang dipakai Oleh Spider-Man Di Homecoming Dan di Far From Home Itu sangat berhubungan Dengan MCU Karena diciptakan Oleh Tony Stark Jadi Walaupun Spider-Man-nya Iya Spider-Man Karakter milik Sony Tapi Dia tidak bisa pakai Desain kostum Yang ada di Homecoming Dan yang ada di Far From Home Karena Itu sangat berhubungan Dengan Tony Stark Dimana Tony Stark Ada properti Milik Marvel Cinematic Universe Dan untuk itu Spider-Man yang ada Di Universe ini Mungkin juga Bernasib sama Dengan Spider-Man Yang ada di MCU Dia dituduh pembunuh Dia dikejar oleh Masyarakat Tetapi dari segi kostum Dia tidak memakai Kostum yang sama Dengan yang ada Di Marvel Cinematic Universe Dimana kostumnya ini Adalah kostum Yang dibuatnya sendiri Sama seperti yang kita tahu Di Spider-Man 1, 2, dan 3 dulu Spider-Man Sam Raimi Dia membuat kostumnya sendiri Jadi untuk itu Spider-Man-nya berbeda Dengan yang ada di sini Jadi Morbius di sini Tidak terjadi Di Marvel Cinematic Universe Tidak terjadi Di Universe-nya Sam Raimi Tidak terjadi Di Universe Di PS4 Tetapi Berada di Universe sendiri Yang sepertinya Berhubungan Atau Berada di satu Universe Juga dengan Venom Nah Untuk itu nanti kita bisa Akan melihat Venom akan bisa Timing up Dengan Morbius Dan juga Villain-villain lain Bisa juga dengan Vultures Dan juga bisa dengan Banyak Villain yang akan Dibentuk Dan akan dibentukkan Satu kelompok Villain Yang fenomenal Sinister Six Jadi sekarang Paling tidak sudah ada Berapa nih Yang sudah jadi Ada Vultures Ada Morbius Ada Venom Dan Bisa saja nanti Ada Scorpion Dan masih banyak lagi Potensial yang bisa Diangkat Untuk menjadi Anggota Sinister Six Salah satunya Adalah satu proyek Craven the Hunter Yang memang sekarang Masih dalam tahap Preproduksi Eh sorry Preproduksi Jadi bisa saja Nanti Craven the Hunter Akan masuk Dan juga mungkin Dokter Octopus Akan masuk Siapa saja Akan masuk Disini Dan itulah Yang akan menjadi Andalan bagi Sony Universe Of Marvel Characters Dan nantinya Akan melawan Toko-toko Spider-Man Yang bukan Cuman satu Tapi ada banyak Salah satunya Adalah Spider-Man Yang kita lihat Di poster Yang dibelakang Morbius tadi Yang mungkin kostumnya Sekarang masih kostum Yang lama Mungkin itu akan Diubah dengan Kostum yang baru Dan juga akan Timing up dengan Spider-Man Tom Holland Yang dari MCU Yang berdasarkan Penjanjian Antara Sony Universe Sony dengan Disney Karakter Spider-Man Milik Tom Holland Ini bisa Crossing Universe Adalah satu-satunya Karakter yang bisa Crossing Universe Dari MCU Ke SUMC Jadi kita bisa Melihat nantinya Akan ada Spider-Verse Dan juga akan ada Sinister Six Di dalam Sony Universe Of Marvel Characters Yang pasti Ini tidak terjadi Ini gue garis bawahi Banget ya Ini tidak terjadi Di Marvel Cinematic Universe Kita bisa bilang Wah terjadi Di bagian kecil Kalau kemarin Waktu gue bikin Reactions Gue bilang ya Ini terjadi Di satu bagian kecil Di MCU Dan tidak pengaruh Dengan hal-hal besar Yang terjadi di MCU Ini gak bisa Kayak gitu Karena MCU Sangat menutup Dirinya dia Tidak ada yang Bisa mengubah Karena memang Satu karakter Berhubungan sekali Dengan karakter lainnya Jadi memiliki sejarah Memiliki koneksi Yang begitu kuat Jadi kalau misalnya Sony mau Melakukan Atau dia mau Mengambil karakter-karakter Yang dengan Waktu proyek bersamanya Dia dulu Homecoming Dan Far From Home Dia hanya bisa Mengambil karakternya saja Tetapi Story yang Saling berkaitan ini Gak bisa diambil Sama dia Itu karena Marvel Cinematic Universe Sangat menjaga Eksklusivitas mereka Terhadap Backstory Dari karakter-karakternya Tapi bisa saja juga Marvel Cinematic Universe Agak melembek Untuk cuman Sekedar Mengambil karakter Dan backstory-nya saja Jadi bisa saja Memang Sama Sama backstory-nya Tetapi tidak terjadi Juga di MCU Karena kita tahu Marvel Cinematic Universe Sangat strict sekali Dengan Universe-nya Jadi Michael Keaton ini Memerankan Vultures Mungkin Dia bisa pindah Universe Tapi ini adalah Teori yang begitu Gila dan Sangat panjang Dan mungkin Lebih complicated Dari Ya pokoknya Lebih complicated Dan mungkin Lebih tidak masuk akal Jadi Menurut gue So far Sampai saat ini Ini adalah Vultures Yang berbeda Backstory-nya Karena Next Kita tahu Marvel Cinematic Universe Akan berubah menjadi Marvel Cinematic Multiverse So kita tunggu aja Nanti film Morbius Bakal seperti apa Kita tunggu juga Trailer keduanya Trailer ketiganya Bakal mungkin Lebih membuka lagi Potensi ceritanya Dan akan kita bahas Lagi lebih detail Nah kira-kira Kalau kamu punya Teori sendiri Punya pendapat sendiri Tentang Dimana sih sebenarnya Setting Morbius ini terjadi Apakah di MCU Apakah di Universe baru Apakah di Universe Spider-Man Sam Raimi Atau apapun itu Kalian bisa drop Pendapat kalian Di kolom komentar Kasih teori kalian Karena ini cuma teori Gue bisa salah Bisa benar Ini juga teori Yang namanya fans kita Sebagai fans ya Kita bikin teori Sesuai dengan Apa yang kita nikmati Apa yang kita suka Dan itulah kenapa Gue bikin Teori seperti ini Dan kalian Kalau kalian punya teori sendiri Silahkan drop Di kolom komentar Jangan lupa Like video ini Dan subscribe Untuk konten-konten Menarik lainnya Dan juga follow Sosial media kita lainnya Untuk hal-hal yang Tidak kalah seru Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Gue Rian pamit Keep exploring The Universe Sub indo by broth3rmax